selamat menikmati bagaimana agar telur ayam bisa menetas semua saya punya 4 hal yang sebaiknya rekan-rekan semua bisa pertimbangkan dengan baik agar telur-telur yang dimiliki bisa menetas 100% tidak ada jaminan bisa menetas 100% meskipun rekan semua menerapkan sistem ini tetapi dari yang sudah saya praktekkan selama ini hasilnya selalu lebih bagus daripada jika kita abai dengan hal-hal yang akan saya sebutkan ini nah apa saja bagaimana caranya supaya telur-telur ayam yang kita miliki ini bisa menetas semua sebelum kita bahas saya mengingatkan untuk rekan-rekan semua yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe untuk mendapatkan notifikasi berbagai video-video terbaru yang akan selalu rutin saya upload kemudian untuk rekan semua yang sudah mengikuti video ini mengikuti channel ini setia saya mengucapkan terima kasih banyak telah memberikan dukungan dan kepercayaannya kepada saya dan channel pertanian terpadu ini oke sekarang kita bahas langsung mengenai tema kita kali ini perlu dicatat juga bahwa yang saya terapkan ini adalah sistem penetasan menggunakan indukan ya sistem penetasan alami dimana telur akan di erami oleh indukan nah itu yang perlu dicatat kemudian apa saja yang bisa kita lakukan apa saja yang harus kita pertimbangkan agar mendapatkan hasil maksimal untuk telur yang sedang di erami supaya menetas sempurna yang pertama perlu kita perhatikan adalah rasio jantan dan betina nah rekan semua perlu diingat kalau masalah menetas atau tidak menetas itu pertama ada kaitannya dengan rasio jantan dan betina maksudnya seperti apa yaitu perbandingan antara indukan jantan dan juga indukan betina saran saya yang paling hasilnya bagus yang paling memuaskan perbandingan antara jantan dan betina ini adalah 1 banding 3 yaitu 1 indukan jantan kemudian 3 indukan betina nah pada prinsipnya sebenarnya semakin sedikit indukan betinanya maka akan semakin bagus nah ini berdasarkan pengalaman yang sudah saya lakukan uji coba yang pernah saya lakukan jadi dahulu-dahulu saya pernah melakukan uji coba penerapan perbandingan ini bagaimana hasilnya mulai dari 1 banding 1 jantan 1 betina 1 kemudian 1 banding 2 1 banding 3 sampai 1 banding 6 dan itu secara hasil tetasnya saya amati benar dan saya mengambil kesimpulan yang paling aman range-nya adalah 1 banding 3 1 banding 3 ini kalau indukan jantan dan betina posisi produktif semua bisa 100% kebanyakan yang pernah saya alami 100% menata semua meskipun menggunakan sistem pengeraman secara tradisional atau secara alami nah itu yang berikutnya juga mengenai rasio ini perlu diperhatikan juga kesehatan atau keadaan dari indukan yang kita miliki jadi walaupun indukannya 1 banding 3 tetapi kalau kondisinya tidak sehat misalnya itu juga akan mempengaruhi dari hasil penetasannya misalnya saja indukan betinanya bulunya kurang bagus atau kurang penuh atau rusak seperti itu ketika mengeram tentu saja itu akan mempunyai efek yang kurang bagus kurang baik beda dengan indukan yang normal yang bulunya bagus karena dia bisa mengeram dengan sempurna nah itu tadi mengenai rasio jantan dan betina kemudian berikutnya yang kedua adalah nutrisi pakan ketika kita ingin menghasilkan hasil tetas yang maksimal bahkan bisa sampai 100% maka kita juga selain memperhatikan rasio kita juga harus memperhatikan pakan nutrisi pada pakan yang kita berikan pada indukan kita itu juga sangat mempengaruhi nanti kesehatan atau kualitas telur kalau kualitas telurnya tidak bagus hasilnya tentu tidak akan bisa maksimal maka dari itu untuk rekan-rekan semua saya menyarankan paling tidak rekan semua bisa memberikan pakan khusus petelur kalau ingin produksi telurnya bagus kemudian kualitasnya juga bagus bisa ditingkatkan dengan pakan khusus petelur ini pakan beli ya pakan di toko ya kemudian kalaupun rekan semua keberatan dari sisi modal rekan semua bisa mengaplikasikan jagung nah jagung ini juga bisa menjadi pilihan yang cukup menarik untuk pakan khususnya indukan baik itu jantan maupun betinanya nah ini dari segi pakan jangan berharap kalau misalnya kita kasih pakan yang ala kadarnya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal tidak akan seperti itu jadi berpengaruh pakan dan hasil akhirnya tentu saja berpengaruh nah itu tadi yang kedua rasio kemudian nutrisi pakan berikutnya apa yang ketiga adalah kondisi petarangan nah jika mengatakan kondisi petarangan ini kita berkaitan dengan tentu yang pertama yang pertama adalah bebas serangga atau gorem nah ini harus dipastikan bahwa petarangan yang digunakan juga memenuhi syarat yang pertama ini jadi tarangan yang kita buat harus dalam kondisi yang bagus bersih kemudian diantisipasi supaya bebas gorem dan serangga pengganggu nah itu seperti itu itu untuk tarangan kemudian yang kedua nyaman untuk indukan bertelur dan mengeram itu syarat mutlak yang harus dipenuhi nah kalau masalah nyaman ini pertama tadi dari bahan misalnya sebagai contoh bahan itu kalau bisa dibuat bahan yang lembut bisa dari bahan apapun bisa dari karung bekas bisa sebenarnya disarankan bahan ini yang bisa selalu kering jangan mudah lembab itu akan lebih bagus jadi ada rongga-rongga seperti itu akan lebih bagus itu untuk tarangan pokoknya syarat untuk kondisi tarangan ini adalah nyaman untuk hindukan jadi dari kebersihan dari bentuknya dari tempatnya itu harus nyaman nah misalnya saja ya saya kasih contoh ini adalah salah satu tarangan-tarangan yang pernah saya gunakan ini menggunakan bekas-bekas CKU kemudian saya di dalamnya kita kita beri karung-karung seperti ini kita alasi pakai karung dan kita tempatkan pada posisi yang memang ideal nah seperti ini misalnya contohnya di atas seperti ini di bagian atas dari kandang seperti itu nah ini juga merupakan syarat untuk kenyamanan jadi kita bisa menentukan nyaman atau tidaknya ini ketika ayam sedang bertelur jadi pertama mau bertelur itu biasanya ayam akan mencari posisi-posisi untuk membuat sarang untuk buat petarangan itu yang ideal bagi ayam-ayam tersebut nah kalau ayam tersebut kita sudah kasih tarangan tetapi tidak mau kemungkinan besar itu memang tidak memenuhi syarat menurut insting ayam jadi bisa kita antisipasi bisa kita kondisikan lagi supaya memang ketika ayam pertama bertelur itu mau dan nyaman disitu nah ini untuk poin yang ketiga yaitu mengenai kandang kondisi petarangan kemudian selain tiga hal tersebut masih ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan yaitu ketika posisi ayam mengeram syarat mutlak juga yang harus kita perhatikan yang harus kita penuhi adalah bebas gangguan oke bebas gangguan gangguan ini bisa dari segala macam bisa dari indukan jantan bisa dari orang bisa dari suara bisa dari aktivitas dan lain sebagainya itu harus benar-benar kita perhatikan kalau kita ingin telur kita bisa menetas semua jadi kalau kita punya ayam yang sedang mengeram itu harus dipastikan ayam-ayam tersebut bebas gangguan pertama tidak dipindah nah ini kesalahan yang fatal bisa saja dilakukan oleh putaran pemula jadi ketika ayam sedang mengeram kemudian putarangannya dipindah dari posisi satu ke posisi yang lain dengan alasan apapun ini bisa berakibat fatal karena ayam bisa saja langsung tidak mau mengeram karena hal tersebut kemudian yang berikutnya adalah tidak diusik jadi kalau ayam sedang mengeram itu tidak usah diusik tidak usah dilihat-lihat tidak usah diangkat-angkat dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu tidak boleh karena itu nanti membuat induk ayam itu stres dan bisa mempengaruhi kualitas mengeram yang dilakukan kemudian berikutnya juga jangan sampai kena hujan atau kepanasan secara langsung ini bisa diantisipasi di awal ketika ayam sedang mau bertelur jadi pastikan posisi petarangan itu benar-benar aman tidak terkena air hujan tidak bocor kemudian tidak terkena sinar matahari langsung ya jadi misalnya ada sorotan sinar matahari langsung walaupun berapa jam atau berapa menit misalnya itu kalau bisa jangan sampai seperti itu karena itu nanti akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam penetasannya nah itulah tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin telur ayam yang di rami itu bisa menetas dengan baik presentasenya bisa maksimal sekali lagi saya mengingatkan bahwa metode ini tidak untuk menjamin bahwa hasilnya akan 100% menetas semua tetapi perlu dicatat bahwa apa yang saya berikan ini merupakan hasil dari pengalaman yang sudah saya lakukan sudah saya amati dan saya menyatakan bahwa hasilnya selalu lebih bagus dari yang tidak menerapkan pola-pola seperti ini namun begitu untuk masalah seperti ini di peternakan itu biasanya juga akan berpengaruh misalnya kondisi masing-masing peternakan itu beda pokoknya yang terpenting adalah prinsip-prinsipnya ada 4 hal tersebut yang harus kita perhatikan mudah-mudahan dengan kita memperhatikan 4 hal tersebut tingkat penetasan dari indukan yang sedang mengeram itu jauh lebih bagus dari biasanya ketika saya menerapkan pola-pola seperti ini hasilnya selalu maksimal jika dibandingkan dengan ketika saya abai dengan pola-pola seperti ini nah saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bisa menjadi kajian untuk rakan semua terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai terima kasih telah subscribe channel saya dan mendukung channel saya sampai bertemu pada video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses peternakan Indonesia selamat menikmati